Gubernur Riau Anas Maamun yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus alih fungsi hutan di Riau kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemperantasan Korupsi KPK. Anas yang sudah ditahan KPK diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gulang Manurung, pengusaha kelapa sawit yang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Anas yang datang dengan berbalut rompi tahanan KPK tak memberikan keterangan sedikitpun kepada wartawan yang telah menunggu di KPK. Anas adalah tersangka kasus korupsi pengajuan revisi alih fungsi hutan di Kabupaten Kuantan, Singi, Riau di Kementerian Kehutanan pada 2015. Tersangka lain adalah Gulat Manurung, pengusaha kelapa sawit sekaligus ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Riau. Anas dan Gulat dijerat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemerantasan tindak pidana korupsi. Dari Jakarta Trivena Fajaryani Haris menandar kantor berita antara mewartakan.